Intro Perusahaan Otobus Luragung Group menarik untuk diulas Perusahaan Otobus yang paling terkenal di Kuningan Jawa Barat ini terkenal karena memiliki sopir yang gemar ngeblong atau ngebut di jalanan Pobus ini awalnya mengaspal di trayek Kuningan Jakarta P.O. Luragung Jaya didirikan oleh Kusma Praja pada tahun 1982 Pria yang juga merupakan pedagang hasil bumi ini kurang puas dengan usahanya sehingga memutuskan untuk memborong beberapa bus serayu beserta trayeknya Dari 4 bus yang dioperasikan tersebut meraih sukses besar karena bus ini tidak pernah sepik penumpang Bahkan bus milik Kusma Praja tidak pernah ambil penumpang di jalan karena sejak dari pulbus sudah penuh dan bahkan banyak yang berdiri Begitu pula dari arah Jakarta ke Kuningan Baru memasuki tahun 1990, Kusma Praja mengganti nama menjadi Luragung Jaya Usai dipatenkan dan diurus izinnya, bus Luragung langsung jadi primadona bagi masyarakat Kuningan Sang pemilik terus meremajakan armada bus untuk mengimbangi permintaan yang berlebih PO ini dikenal karena banyak memiliki keunikan seperti dari sedili peribus yang mencolok dan juga suara kelakson yang unik Selain itu, bus Luragung juga digemari masyarakat karena selalu tepat waktu Sopir bus Luragung terkenal anda dalam melibas jalanan Pantura Penumpang bus Luragung juga ikut senang karena punya jadwal pasti Hal ini membuat bus selalu penuh sejak di awal sehingga tidak perlu memungut penumpang di jalanan Masyarakat yang sudah hapa dengan jadwal bus ini selalu datang tepat waktu agar bisa mendapat tempat duduk Nama Luragung diambil dari nama daerah tempat PO ini berdiri Nama tersebut, konon diambil dari nama Kigendeng Luragung atau biasa dikenal dengan Jaya Raksa yang kemudian memiliki anak yang bakal menjadi adipati di wilayah tersebut Bahkan, nama-nama tersebut masih dipertahankan untuk generasi kedua bus ini Mempertahankan nama Luragung seolah menjadi keharusan agar dapat dikenal masyarakat dan dapat mengulang kesuksesan Kusma Praja dalam mengelola transportasi darat terutama bus Nama-nama yang digunakan anak-anak Kusma Praja antara lain PO Putri Luragung PO Putra Luragung PO Putra Luragung Sakti PO Luragung Termuda Dan lain-lain Meskipun semakin ketatnya persaingan Hingga kini PO Luragung atau Luragung Group masih tetap berjaya di jalur Pantura Dan kini Luragung Group sudah memiliki armada sebanyak ratusan unit Demikian ulasan singkat tentang PO Luragung Group Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga menghibur, semoga bermanfaat Apabila ada salah dalam penyampaian Harap dimaklumi atau silahkan teman-teman koreksi di kolom komentar Terima kasih Salam Sukses Selamat menikmati Selamat menikmati